Halo guys, di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil drawing dan jadwal babak 12 besar ABC Challenge Kaputra 2023 beserta skema atau bagan drawing. Check it out ya guys! Namun sebelum lanjut, silahkan untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin ya, agar kalian mendapatkan info terbaru dari ajang bola pol ini. Berikut ini hasil drawing babak 12 besar di ajang ABC Challenge Kaputra 2023. Cina Taipei sebagai juara grup A akan berjumpa dengan Vietnam runner-up grup A. Korea Selatan sebagai juara grup B akan berjumpa dengan Mongolia runner-up grup D. Hongkong sebagai juara grup C akan berjumpa dengan Thailand runner-up grup B. Filipina sebagai juara grup D akan berjumpa dengan Bahrain runner-up grup F. Australia sebagai juara grup E akan ditantang oleh Makau posisi 3 dari grup D. Sementara Indonesia juara dari grup F akan berjumpa dengan runner-up grup A yaitu Kazakhstan. Berikut ini jadwal pertandingan di babak 12 besar ABC Challenge Kaputra 2023. Rabu 12 Juli 2023. Yang pertama adalah laga antara Filipina Persis Bahrain pada pukul 9 waktu Indonesia Barat live di Youtube AVC. Pertandingan kedua mempertemukan Korea Selatan Persis Mongolia pada pukul 11 lewat 30 waktu Indonesia Barat live di Mojitv dan aplikasi video.com. Pertandingan ketiga mempertemukan antara Australia Persis Makau pada pukul 14 waktu Indonesia Barat live di Youtube AVC. Pertandingan keempat mempertemukan Timnas Indonesia Persis Kajakstan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat live di Mojitv dan aplikasi video.com. Pertandingan kelima mempertemukan China Taipei Persis Vietnam pada pukul 16 lewat 30 waktu Indonesia Barat live di Mojitv. Pertandingan terakhir mempertemukan Hongkong Persis Thailand pada pukul 16 lewat 30 waktu Indonesia Barat live di Youtube AVC. Untuk bagian arus skema drawing menuju babak berikutnya, penggabarannya adalah sebagai berikut. Kedua belas tim yang lolos ke babak 12 besar ini akan dibagi ke dalam 6 bracket. Bracket China Taipei Persis Vietnam, pemenangnya akan langsung lolos ke babak semifinal. Begitu pula dengan pemenang antara Korea Selatan Persis Mongolia akan langsung lolos ke babak semifinal dan tidak akan ke babak 8 besar. Dengan artian China Taipei Persis Vietnam dan Korea Selatan Persis Mongolia dibagi langsung ke semifinal. Sementara itu bracket Hongkong Persis Thailand dan Indonesia Persis Kajaksan, pemenang di antara dua bracket ini akan memainkan dulu pertandingan di babak 8 besar. Pemenangnya akan lolos ke babak semifinal. Begitu pula dengan bracket Filipina Persis Bahrain dan Australia Persis Macau. Pemenangnya akan lolos dulu ke babak 8 besar, lalu pemenang dari babak 8 besar tersebut baru akan lolos ke babak semifinal. Jika tim nasi Indonesia berhasil mengalahkan Kajaksan, akan lolos ke babak 8 besar, lalu akan bertanding menghadapi pemenang antara Hongkong atau Thailand. Setelah itu, jika menang lagi, maka tim nasi Indonesia akan lolos ke babak semifinal melawan pemenang antara China Taipei Persis Vietnam. Dimana menurut kalian, drawing seperti ini apakah adil atau tidak? Yang namanya tuan rumah pasti aja diuntungkan ya guys. Tapi Mimin tetap optimis kok, tim nasi kita akan mampu lolos sampai babak final dan mudah-mudahan tentunya juara.